Tambang Galiance di Kanigoro, Desa Beleberan, Kecamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto, Rawan, Bencana Longsor. Bertempat di sebuah bukit berdekatan dengan tanah perkutani di Kanigoro, Desa Beleberan, Kecamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terdapat aktivitas penambangan Galiance yang rawan longsor, selasa 24 Desember 2019. Dari pantauan tim 9 dan generasi muda Indonesia cerdas anti korupsi gemicak, nampak puluhan pekerja baik supir truk maupun pengawas dan pekerja tambang Galiance yang diduga tidak mengantongi IUP OP khusus, pasalnya tidak tertera di papan bor. Ada tiga alat berat dan puluhan truk yang memuat batu dan tanah dari lokasi tambang Galiance untuk dibawa keluar dari lokasi pertambangan. Nampak Jalan Cor, Kanigoro, Desa Beleberan, dipenuhi mobil dan truk sedang antri menunggu giliran untuk diisi tanah atau batu hasil tambang. Dari pantauan tim 9, Jalan Cor pun kumuh penuh dengan tanah liat. Dari hasil konfirmasi langsung, tidak seorang pun yang berani memberikan statement siapa pemilik usaha dan akan dipergunakan untuk apa setelah ditambang. Suprianto alias pria sakti Dewan Pimpinan Pusat DPP Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi Gemicak menyayangkan. Sebuah daerah kawasan bukit yang seharusnya dipupuk dan dilestarikan harus ditambang. Tanah dan batunya dibawa keluar dari lokasi. Ada dugaan kuat tambang Galiance tersebut tidak mengantongi IUP OP khusus pertamanya dan Batu Bara. Serta melanggar analisis mengenai dampak lingkungan amdal, sangat membahayakan pengguna jalan di area Jalan Raya Cor, Desa Beleberan, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Mojokerto. Masih Dewan Pimpinan Pusat Gemicak atas kejadian di atas bagaimana menyikapi penegah hukum terkait? Bersambung. Pria Sakti JKTV Mojokerto, Jawa Timur melaporkan.